Halo guys, ketemu lagi dengan saya Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tambahan dan menjawab pertanyaan dari seseorang yang menanyakan bagaimana menampilkan video peserta didik di Google Meet secara keseluruhan kan di dalam Google Meet itu bisa maksimal 49 tapi terkadang ketika misalnya 30 orang ada beberapa orang yang tidak kelihatan nah caranya adalah seperti ini nah seperti ini Google Meetnya nah biasanya kan kita bersama-sama dengan siswa didik kita tapi karena ini tutorialnya saya buat di luar jam sekolah jadi otomatis mungkin tidak bisa langsung kelihatan ya tapi dengan mengikuti cara ini bisa langsung kita praktekkan ketika nanti bersama dengan siswa didik kita caranya adalah kita klik bagian titik 3 ini opsi lainnya lalu kita pilih ubah tata letak nah biasanya kita hanya mengubah bagian ini ya sampai 49 nah ini ada 4 bagian yang kita bisa pilih jadi ini biasanya kita pakai sitting default itu otomatis ini ya jadi mereka akan bergantian disini dan ada yang beberapa anak yang tidak terlihat nah disini kita bisa langsung pakai yang bersusun jadi disini langsung 49 itu bisa kelihatan semua dan ini pernah saya juga pakai sampai 200 orang itu bisa ya ini lalu yang sorotan ini seperti yang ada kayak di zoom yaitu spotlight ya lalu yang sidebar ini adalah untuk pembicara dan kita yang ada di sebelah sini jadi ini memang fiturnya mulai mirip kayak di zoom meeting jadi kalau misalnya bagi bapak ibu dan juga teman-teman yang kebingungan untuk menampilkan semua pilihlah yang bersusun ini dan ini juga pernah saya lakukan jadi langsung otomatis dia akan menyesuaikan ya nah jadi seperti ini semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman semua dadah